Kenapa 1 menit itu 60 detik, nggak 100 detik? Kenapa harus 60? Terima kasih pada bangsa Babylonia akan hal itu. 60 detik diciptakan untuk memudahkan penghitungan waktu. Kenapa bisa mudah? Angka 60 adalah angka yang bisa banyak dibagi angkanya dibanding 100. 60 bisa dibagi 2, 3, 4, 5, sampai 6. Jadi begitu halnya kalau kita nanya jam berapa sekarang sama orang, nggak perlu kerepotan. Kita bisa bagi setengah jam, sepertiga 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 jam, sampai 10 menit. Sedangkan kalau 1 jam itu 100 menit, waktu akan jadi lebih sulit dibaginya. Karena cuma bisa secara bulat dibagi 2, 4, 5, dan 10 sendiri. Tapi, kenapa 1 hari itu 24 jam, bukan 60 jam? Alasannya karena bangsa Babylonia menggunakan basis 12 dalam sistem perhitungan mereka. 12 mereka adalah 10 bagi kita sekarang. Tapi, kenapa 12? 12 adalah angka yang sangat mudah dibagi, dan menjadi alasan yang sangat masuk akal bagi mereka untuk mendefinisikan waktu berdasarkan angka 12. Oleh karenanya, bangsa Babylonia mendefinisikan rentang waktu antara matahari terbit dan terbenam menjadi 12 bagian. Yang kemudian menjadi 1 hari adalah 24 jam, yang menjadi asal-usulnya penghitungan waktu kita sekarang, yang berdasarkan kelipatan angka 12, termasuk alasan kenapa 1 menit itu 60 detik. Pada tahun 1794, di Perancis pernah ada usulan untuk membagi waktu sehari menjadi 10 jam, 100 menit, dan 100 detik berdasarkan sistem bilangan desimal. Tapi, usulan tersebut gagal dengan alasan yang sudah jelas. Sulit untuk dibagi, dan orang saat itu sudah terbiasa dengan sistem kehitungan yang sudah ada. Sekali lagi, kita perlu berterima kasih pada bangsa Babylonia dan peradaban kuno lainnya, karena dengan sistem mereka kita jadi lebih gampang untuk bertanya jam sama orang tanpa perlu ngitung pakai kalkulator. Jadi jam berapa sekarang? Saya sudah harus pergi. Terima kasih. Terima kasih.